Hai biasa hari ini kita lagi ada di jauh di Bekasi yang konon kabarnya ini juga ada makanan enak ada makanan enak yang bisa disambangi bisa dicicipi sekarang ada di warungnya Ibu Yanni di daerah perumna 1 Bekasi ini jual makanan rumahan jadi kita mampir ke sini kita mau cobain makanan rumahan siang ini makan terus jalan-jalan terus cobain terus yuk kita ikutnya perjalanan makan-makan pertama kita kali ini ini makanannya ya guys gua buka-buka duduk saja sendiri nih udah kayak rumah makan gue sendiri nih nih lihat satu macam-macam ibu-ibu nih sahabat-sahabat terbaiknya Mami selalu kumpul kau makan bareng kita lagi mampir di warung Ibu Yani mau makan makanan rumahan yang pakai apa ya ini telur waradu ini Tante Mai udah berapa kali masa katanya udah habis lagi pagi-pagi jam lima kan udah ya bisa lembut sama kaki-kaki pasti mampir ke sini tuh tante kita juga kalau kursi-kursi sini ya kalau malet ngantri nih Pak tuh jadi jadi lama nih gede eh iya ini ada ini nih nanti teman makan deh kentang Mustafa teman makan tentang Samsudin buntil bau nih karena mana betul-betul kayak gini tuh banyak dari apa teman dari daun singkong atau daun paya isinya yaitu kelapa sama petai Cina petai Cina atau terigu oh itu kami nah itu tata-tata makan tapernya eh abis itu buntil kan yang suka pakai sepeda kan buntil lulu 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 tuh guys kata Tante Yani yang punya warung originalnya tuh pakai daun talas tapi karena udah nggak ada daun talasnya kita ganti daun pintu udah ya enak nih kreceknya aku udah makan banget banget nih nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini guys ini yang tersisa guys ini telur balado yang pula ayam ayam lele kentang macam-macam ada di sini hai 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 tahan dulu mendingan makan mi ayam aku besok ya Miko besok Iya dia pakai mi ayamnya besok Pak Halin besok lagi Masa Mada makan apa dimana-mana ngomong hanya makan apa adek mami-mami di rumah Tatma ya ini kalau mama udah kumpul makan bareng gosip bareng dietnya nomor 16 lupa utang tapi kalau kamu sampai rumah pusing lagi lagi yang datang jadi teman-teman silahkan menikmati ini teriak wek-wek dia lagi makan mantep banget ini aja mereka mau gibah apa mau ngobrolin apa terus juga lihat mereka akan melahap-lahap ya selamat menikmati ini arti sambal goreng ati sambal goreng ati hmm 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 ini jangan banyak nanti-nanti hmm saya keren ini loh teman-teman apa memang ada sambal sambal apa tuh tau sambal setan kali yang ah udah sepatu ya oh sambal padang sambal padang nih teman-teman hmm hmm si sambal panas iya ke depan saya iya ke depan saya balik iya ke depan saya balik api mata iya ke depan saya balik empuk ambilnya enak iya ke depan saya balik eh ke depan saya balik apa yang ini dulu ini mas hari minggu 6 delft tambah sambelnya tambah teman-teman kita berempat apa yang mantap tuh buntilnya yang di ujung sana selalu diam ya selalu kode-kode kalau bikin konten jadi Tante Yanni nawarin banget daun paya pahit lebih pahit hidupnya ketimbangan pahit lagi dong hari ini edisi ikan jadi mumu ayam aku baru masyarakat bisa dulu makan bawang goreng jadi bawa ketek ini diikatnya pakai apaan sih ya maksudnya daripada paket ini nya lebih baik pakai telurnya anak-anak banget selesai nggak jajan kok ini tuh selesai nggak jajan selesai rumah aslinya makanan rumahan banget jadi bikin sampai siapa bukan mantan ya makan si mantan ya sekarang ya kemarin ketemu mantan siap mantan sulami belah kematan sulami belah siapa dia hahaha pasti yang di diri ini dia lah gua kalau berkasi pasti mampir ke sini soalnya biar makan gratis masih nambah dan dibawa pulang tapi ini bener enak daun payahnya enak ini sih aku ngobrol sedih sih makan rumah lebih disukai ketimbangan makan-makan ini lo cari warung dimana pun pasti makan rumah kantor-kantor belakang itu makan rumah ibu kotor-kantor belakang Mohammed ibu kotor-kantor belakang ibu kotor-barang seorang rumah ibu kotor jangan полностью ini cuma nik IBOD I banyak emakan enak enak saya tidak ini sama kemudian enggak 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 enak enak semua enak semua makanannya tadi mau ngambil nasi sedikit daripada nanti ah dicengin nambah gitu kan jadi ngambil banyak lagi ini cuma jauh nih tumis daun paya pakai teri terus tadi ada buntilnya berh satu itu kurang sebenarnya cuman tinggal satu lagi itu kalau bukan tiap pagi pada karyawan-karyawan itu ada yang tinggal sisa-sisa kita dapetnya Aduh ada bekel kan disini daerah daerahnya daerah kos-kosan daerah kos-kosan sangat tinggi ya tempatnya berarti ya buat usaha sebelum dia masak dia masak jadi kalau untuk nasi lah biasa standar itu banyak pelaut iyalah kalau masak juga memang sih jatuhnya mahal kalau disini kita bukus bisa beraneka macam makanan kita bisa dapet oh iya bener kayak pengalaman kita beli 10.000 dapetnya berapa lauk coba masak loh gue tuh paling sebel kalau bini gue masak lama goros sampahnya banyak cuci piringnya gue sebal eh gue lagi gue paling-lagi kalau di bagian juridici tapi gue rutin gue tepagi bangun terus dipiring kriyataan yang baik dong ya teman-teman nih dikit lagi tinggal berkahnya nih kacangnya aja kacangnya aku kacangnya dong i like kacangnya kacang tolo kacang tolo aduh lama banget gak pernah makan kacang tolo kacang tolo kamu gak kacang tolo kacang apa kacang tolo kacang apa kacang tolo kacang tolo kacang tolo katanya tapi namanya kok kacang tolo gue tinggal di siswa oh ini nih tau tau nya tuh for you kacang tolo kepulukan tapi pengen dikit lagi menangin udah lama saya jadi aduh menakupin ya bisa lo kan bisa-bisa bisa bisa kelihatan ini udah upaya enak deh enak harus daya dong makanan sehat obat mau nggak bih? eh lu tuh mulai bisnis warung? apa? bisnis online itu warung-warung ini oh warung ini? zaman anak lu kecil udah lama banget sudah rame ya kan begitu aja anak lu yang anak sebelumnya udah nyokok oh ada lu kan nyokok di Tamrin eh iya, si si ya sempet di kantor ya 2-2 tahun di kantor itu loh buka nanti ini kan bedain Tamrin tapi bedainnya sekarang kan dulu jadi ini usaha turun lebih enak buka di rumah ya buka tanjakan pertama gue lagi ya gue biasa di sana jadi sejanya kalau disini kok biasa aja kan dulu kan pasti dulu nyokok belum yang masak gitu loh sekarang dulu yang orang-orang orang-orang di situ ya kalau disini enggak dulu sih sih kita bagi nilai saya nih aku ayahnya bawa-bawa bawa mobilnya kan dari sini jam 5 kita berdapat di sampel yang paling jadinya kita musim hujan kan musim banjir tuh ya Allah matanya susah banjir tuh ini tak kan gue pakai gue betapa yang sujam jadi gini selama itu air masih ngeleban 14 saja kalau di datar saat kan udah nyerang ya ini sambelnya gak saya bikin? spesialis sambal ini bapak Ali spesialis sambal bapak Ali sambel padangnya nikmat banget sambelnya hot banget tuh sampai 3 gelas padangnya udah kenyang banget karena sayang nikmatnya jadi aduh pasti akan aku habisin beruntungan tantangannya adalah padang jadi manis sudah bergerak manis sudah bergerak tadi budaknya enak banget segala macem sambalnya padangnya mantep tapi serius Ali binuh sambal makanya kalau sabtu sore sabtu pagi kemarin hari belajar ke pasar baru pagi-pagi jadi dia mulai ke pasar buah 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 bawang segala macam sampai sabtu sore jadi sampai jadi gue ke apa hari 9 pagi dia belakang kegiatu saya perjuangan keluarga ini luar biasa karena tante Yanni bikin warung di rumah dan suaminya om Ali kerja di luar kota nah om Ali pulang seminggu sekali setiap hari 5 sore istirahat sebentar kompos sama keluarga nah sabtu minggunya dihajar lagi bikin sambal selama seminggu untuk stok selama seminggu karena enaknya tapi bertahan seminggu rasanya enggak berubah buat awet dulu terus masukin freezer 1 bulan cabai jangan langsung masukin freezer tapi rebus dulu baru masukin freezer insyaallah awet selama satu bulan selama freezernya beres beres freezernya bocor tuh adem-ademnya keluar ya dadah ada jenis makanan yang kb-nya harus res bisa juga sih tapi kan itu kalau untuk seminggu sih jadi ini serunya nih guys obrolan di warung makan ringan-ringan aja seharian pengalaman tante Yanni cerita tante May tante Ita cerita itu deh kalau mereka udah ketemu makan nasi apa sih? makan nasi aking ini dia doyan mengepeng-mengepeng iya itu ambik bauang virul ini tetapi kali ini cukup bisa dikinkan tentang musopan oh iya oh enak oh ini hmm gue ternyata selesai yaudah iya biasanya mau ini enak pedesan pang Birli mas tetepen bisa sendiri apapun itu beli ah tetepen kalau gak gue tarik harus ini tapi itu gak sebuah orang bisa bikin kayak gitu iya bisa gue cuman jadi apa lemes-lemes gitu kan ya ini pake apa ada gorengnya kayak itu pak maizena enggak gak pake atal kan gak teman misalnya dipalut apa di ini ini dipalut mak cuman harus sabar bikin ini aku gak mau aku gak sabar gorengnya bikin begini gorengnya karena pake terinya ini 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 ya ini enggak ya mungkin pake apa ini jangan lupa ikan asin ya ada ada sini apa namanya teri terimedan enggak pake teri ya terimedannya enak 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 keseruan makan kita hari ini semuanya sudah habis semuanya sedapinya alhamdulillah oh ya tante ini juga setiap Jumat ada Jumat Barokah ya nyediain nyediain 200 orang 200 orang untuk 200 porsi dibagikan gratis buat siapa saja yang mau makan siang dalam bentuk box ya dalam bentuk box ya setelah-setelah Jumat hari Jumat gitu setelah Jumat dibagi itu Jumat Barokah jadi semoga warungnya makin amin makin besar ya makin lancar ya usahanya makin lancar rezekinya juga makin lancar berkah yang penting makanannya berkah dan halal oke guys kalau pagi pun ada apa nasi uduk nasi uduk cuma ada butan kita terus kesiangan jadi enggak kebahagiaan nanti nasi uduknya ke ini nih ke tante yang berjumpar susah itu ke tante yang berju merah nanti kita enggak nyobain nasi uduknya ya sampai ketemu di video kita berikutnya tetap jalan tetap makan jangan lupa nonton like komen dan subscribe dadah Sub indo by broth3rmax